Intro Halo Subatera Utara, selamat siang Pemirsa. Subatera Utara hari ini kembali hadir pada depan Anda. Bapak-bapakarui informasi Anda seputar Subatera Utara edisi Jumat 1 November 2024. Bersama dengan saya, Bu Habat Budi SR. Dan saya, Ainu Svina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim Redex kami. Berikut Subatera Utara hari ini untuk Anda. Intro Pemirsa informasi siang ini diawali dari Polres Labuhan Batu Selatan meringkus sebelas tersangka penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Berbagai barang bukti turut disita petugas dalam pengungkapan kasus tersebut. Dalam kurun waktu sebulan terakhir, periode awal hingga akhir Oktober 2024, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan dan Polsek Jajaran mengungkap belasan kasus narkoba yang dengan sebelas tersangka, satu diantaranya merupakan seorang wanita. Sebelumnya, rentan waktu bulan Januari hingga September 2024, Polres Labuhan Batu Selatan telah mengungkap 110 kasus narkoba dengan 114 tersangka. Dengan total keseluruhan hingga akhir Oktober 2024, terdapat sebanyak 122 kasus dengan 152 tersangka. Enam orang diantaranya menjalani rehabilitas. Ada pun keseluruhan barang bukti narkoba yang berhasil disita petugas, yakni 484,50 gram sabu, 10,1 gram ganja dan sebutir pil ekstasi. Kasat narkoba Polres Labuhan Batu Selatan AKP Iwan Mashhuri berjebut, dari ke-11 tersangka narkoba yang diamankan di bulan Oktober, pihaknya berhasil begita sabu seberat 25,38 gram dan sebutir ekstasi, serta uang tunai jutaan rupiah. Kami jajaran Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap kasus tindak di dan narkoba sebanyak 122 kasus, 5.000 orang. Sedangkan untuk Oktober bulan ini, kami rincikan di bulan Oktober, jajaran kami dan narkoba didukung oleh proses-proses jendak di dan narkoba selatan berhasil mengungkap kasus tindak di dan narkoba sebanyak 12. Dengan perincian yang berhasil kami amankan, 11 orang tersangka. Para tersangka narkoba yang mayoritas terdiri dari pengedar dan bandar tersebut dicerat Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman 5 hingga 20 tahun penjara. Pemirsa Kejaksaan Negeri Sibolga memusnahkan barang bukti tindak pidana milik sejumlah pelaku kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman gedung Kejaksaan Negeri Sibolga dengan melibatkan pihak kepolisian dan unsur pemerintahan kota Sibolga. Ada pun barang bukti yang dimusnahkan yakni daun ganja kering seberat 60,4 gram dan sabu-sabu 95 gram. Kedua barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan dihancurkan ke dalam mesin blender. Lalu selanjutnya dibuang. Sedangkan barang bukti kejahatan lainnya yang dimusnahkan seperti barang bukti tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum sebanyak 8 perkara. Serta barang bukti tindak pidana terhadap orang dan harta benda sebanyak 10 perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, Syaiful Alam Yulias Tana yang memimpin pemusnahan barang bukti tersebut menjelaskan. Pemusnahan dilakukan agar tidak disalahgunakan sekaligus untuk memutus mata rantai penyebarannya terkasus barang bukti jenis narkoba. Selain itu, barang bukti tindak pidana yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti dari 74 perkara yang telah berkekuatan hukum dari priori bulan Juni hingga Oktober 2024. Pemirsa sempat terekam kamera CCTV aksi pencurian di salah satu rumah warga. Pelaku yang beraksi seorang diri memanjat pagar dan masuk melalui jendela rumah dua lantai. Akibatnya uang jutaan rupiah dan handphone milik penghuni rumah raib dicuri. Rekaman CCTV menampilkan detik-detik aksi seorang pelaku spesialis bongkar rumah saat beraksi mencuri di salah satu rumah warga di Jalan Masjid Kecamatan Patumba. Pelaku yang menggunakan jaket dan celana jeans ini beraksi seorang diri dan memanfaatkan waktu dini hari di saat penghuni rumah sedang tertidur lelap. Diduga sudah profesional dan memahami situasi, pelaku memanjat pagar rumah dan langsung membuka jendela rumah yang belum terpasang teralis besi. Tak bisa masuk lewat bawah, pelaku pun kemudian mencoba naik melalui lantai dua dan masuk melalui jendela atas kemudian menyasar kamar utama milik korban. Rudy Bahaluan mengatakan jika pada saat kejadian dirinya dan istri sedang tidak tidur di kamar utama dikarenakan anaknya sedang sakit, korban baru menyadari rumahnya sudah dimasuki paling pada pagi hari. Korban mengaku mengalami kerugian sebesar 6 juta rupiah dan sejumlah handphone yang berada di dalam kamar. Usai kejadian, korban langsung membuat laporan ke Polsek Patumba. Korban berharap pelaku yang sudah diketahui identitasnya ini segera ditangkap karena sudah beresahkan masyarakat. Jadi dia datang pagi, manjat rumah dari pagar ke bawah, terus memasuki rumah melalui jendela. Selesai. Jadi habis itu masuk dia ke kamar bawah, lantai satu, baru dia masuk keluar lagi dari jendela, masuk ke lantai dua. Naik lagi dari pagar, terus ke atas, baru masuk ke kamar utama yang di atas. Pemirsa warga di kawasan Bantaran, Sungai Deli, Kelurahan Bekan Labuhan, Kota Medan, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad pria mengapung di sungai. Petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan yang tiba langsung mengevakuasi jasad untuk dilakukan autopsi. Penemuan jasad yang tersangkut di antara tumpukan sampah. Jasad berjenis kelamin laki-laki memakai kemeja dan celana panjang tanpa tanda pengenal, langsung dievakuasi salah seorang warga. Fitra, warga yang mengevakuasi jasad tersebut mengatakan, awalnya ia bersama sang ayah tengah mencari daun di kawasan pinggir Sungai Deli untuk keperluan obat. Karena melihat adanya jasad yang tersangkut di tumpukan sampah, dirinya langsung mengangkut jasad tersebut ke pinggiran sungai dan melaporkan penemuan tersebut ke pihak kelurahan dan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga jasad pria tersebut telah hanyut sekitar 3 hari. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh jasad Mr. Ek tersebut. Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan inspeksi mendadak terkait beredarnya isu kandungan kimia berpahaya pada anggur musket. Dari hasil uji beberapa sampel anggur hijau tersebut, tidak ditemukan kandungan residu pesticida yang melebihi ambang batas. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan melakukan sidak di salah satu tokoh buah yang berada di Jalan Palangkaraya Kota Medan pada kami siang. Petugas langsung mengambil beberapa sampel jenis anggur musket berbagai merek untuk kemudian dilakukan uji pemeriksaan laboratorium. Dari lima merek anggur yang diuji dengan metode rapid test atau uji cepat, tidak ditemukan satupun anggur musket yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan pemerintah. Anggur musket mulai ramai dibicarakan setelah negara Thailand ditemukan sampel anggur impor yang berwarna hijau mengandung residu kimia atau pesticida di ambang batas aman. Kepala Dinas Ketahanan Kota Medan Gelorah Ginting mengatakan, dari sejumlah sidak di Kota Medan belum ditemukan kandungan berbahaya seperti yang beredar. Namun meski demikian, Gelorah menghimbau kepada masyarakat agar terlebih dahulu mencuci buah sebelum mengonsumsinya. Ini ada warna agak dibuat dan di sini ada lis yang di sebelah kanan, lebih tebal daripada yang di sebelah kiri. Jadi itu menandakan bahwa hasil negatif masih jauh dari batas ambang residu masing-masing. Ada di Lotemak, ada di Smarko, ada juga beberapa di pasar tradisional, di Medan Utara juga, di Rian. Nah ini kita lakukan. Nanti hasilnya akan kita tumpulkan semua. Ini lagi pengambilan sampel, menjakan di bawah ke lab untuk diuji lagi hasil ekamnya kita akan berikan kepermudahan. Sama seperti yang di sini, hasilnya semua negatif, sehingga aman untuk dikonsumsi dan masyarakat tidak perlu merasa-rasa. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan KB. Pemirsa, masyarakat khususnya pengendara yang menggunakan ruas jalan tol Kutepat atau Kuala Tanjung Indrapura Parapat dibuat bingung dengan perbedaan biaya potongan top-up. Pasalnya, biaya pemotongan di pintu tol tebing tinggi dan sinasak ada perbedaan harga dengan selisih 500 rupiah. Perbedaan selisih harga tersebut terlihat saat pengendara melakukan top-up di dua pintu tol yang berbeda. Meski di ruas yang sama seperti yang ada di loket top-up di pintu tol tebing tinggi, ketika pengendara melakukan top-up dengan besaran 50 ribu, ada biaya potongan harga sebesar 2 ribu rupiah. Sementara ketika pengendara melakukan top-up di pintu tol sinasak, Sibalugun, hanya dipotong sebesar 1.500 rupiah. Mengenai perbedaan pemotongan harga tersebut, Manager Operasional HMW Sigit Prionggo mengatakan akan meng-cross-check kembali terkait adanya perbedaan harga tersebut dan akan meminta jajarannya untuk meninjau kembali kepada vendor atau mitra top-up. Karena memang pihak HMW mempunyai dua mitra yang berbeda di pintu tol sinasak dan pintu tol tebing tinggi. Nantinya meminta kepada kedua mitra top-up yang ada di dua pintu tol tersebut untuk menyamakan biaya potongan ketika pengendara melakukan top-up. Untuk yang membedakan, nanti coba saya cross-check lagi, maka ini memang beda seperti apa. Cuma untuk beberapa, kami kan punya mitra ya, mitra untuk top-up. Mitra antara tebing tinggi ke arah Intrapura dan antara tebing tinggi ke arah Dolok kami, kami ada dua mitra yang berbeda. Tapi ini seluruhnya dikelola oleh? Iya, seluruhnya dikelola oleh HIB, namun beberapa mentera ini yang memang mempunyai kepisahkan. Ratusan izazah SD dan SMP sekota tebing tinggi yang mengalami kesalahan penulisan dimusnahkan dengan cara dibakar oleh Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi. Pemusnahan sebanyak 887 izazah ini dikarenakan terdapat kesalahan penulisan ijasa, sehingga secara aturan tidak boleh diperbaiki. Agar tidak terjadi penyalahgunaan ke depannya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, Juni Aris Ginting, mengatakan pemusnahan belangko izazah ini merupakan tahun ajaran 2020-2021 hingga tahun ajaran 2022-2023. baik di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sekota tebing tinggi. Ia juga menambahkan dimusnahkannya seluruh ijasa tersebut karena adanya kesalahan dalam penulisan, sehingga sesuai aturan Kementerian Pendidikan harus dimusnahkan agar tidak terjadi penyalahgunaan nantinya. Pemusnahan izazah ini juga disaksikan oleh Kepala Sekolah dan pihak kepolisian serta pihak kejaksaan Kota Tebing Tinggi. Ini yang kita musnahkan ijasa, Pak, 2020-2023 SD dan SMP negeri dan swasta yang bersisa karena selalu ada cadangan. Cadangan ini kemana? Jika lo tidak terpakai, maka wajib kita musnahkan. Memasuki musim penghujan, warga yang terkena demam berdarah denji atau DBD melonjak drastis di Kota Binjai, terutama di Kecamatan Binjai Tibur. Tercatat untuk pasien yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Dr. Julham Binjai sebanyak 25 orang, sedangkan di Kecamatan Binjai Timur ditemukan 23 kasus. Beringkatnya kasus DBD di Kota Binjai membuat puskesmas tanah tinggi gencar sosialisasi gerakan 3M+, yaitu menutup penguras mendaur ulang sebagai upaya mencegah peningkatan kasus DBD. Selain rutin melaksanakan sosialisasi, pihak puskesmas juga rutin melakukan penyemprotan fogging ke rumah-rumah warga, seperti di Jalan Merak, lingkungan 8 Kelurahan Menjirim, Kecamatan Binjai Timur. Kepala puskesmas tanah tinggi, Yuni Marlina Naibaho menjelaskan perubahan cuaca dan tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari ini menjadi faktor peningkatan kasus DBD. Oleh sebab itu, pihaknya rutin melakukan edukasi masif di masyarakat, baik melalui penyeluhan kelompok maupun secara mobile dari rumah ke rumah. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak dan berkelanjutan setidaknya seminggu sekali di rumah dan lingkungan masing-masing. Bagaimana untuk penanganan DBD bisa teratasi dengan baik bukan berarti POG ini adalah salah satu pengobatan tetapi ini adalah pencegahan. Pemirsa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto meminta seluruh kadernya di Partai Gerindra untuk mendukung Asta Cita terkait kebijakan dan program pemerintah yang menyentuh masyarakat. Hal tersebut diungkapkan pendiri Partai Gerindra yang juga anggota DPRD dari Serdang dari Partai Gerindra 2024-2029, Muhammad Daniel Ginting. Dikatakannya Presiden berpesan bahwa menjadi anggota Dewan bukan untuk kaya tapi dapat bermanfaat bagi masyarakat turun langsung ke tengah masyarakat menampung aspirasinya dan itu lebih penting. Seperti yang dilakukannya dengan memberikan bantuan kepada kaum ibu pengajian Cinta Al-Quran yang berada di desa Sidodadi kecamatan Batangkuis disambangi Daniel Ginting bersama timnya sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo. Dalam kesempatan lain mendapat laporan adanya masyarakat di daerah pemilihan yang sedang sakit dan tidak mampu untuk membayar perobatan di rumah sakit ia langsung bergerak cepat dan menjenguk serta memberikan bantuan. Yakni keluarga pasangan Sofyan dan Nurningsi yang mana anak bayinya berusia 10 bulan terbaring di ruang ICU rumah sakit Haji Medan. Jenny Safira Balita berusia 10 bulan tinggal di desa Sampali Kecamatan Percut Setuan Kabupaten Deli Serdang dirawat dan akan dioperasi namun terkendala biaya. Pihaknya kemudian menanggulangi biaya perawatan bayi ini sebesar 4 juta rupiah di rumah sakit Haji Medan karena tidak mempunyai kartu BPJS. Orang tuanya merupakan orang tidak mampu. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit Amri Tambunan milik Pemkap Deli Serdang di Lubuk Pakang. M. Daniel Ginting berasa terpanggil mendengar informasi dari salah seorang kepala dusun yang mengatakan adanya seorang bayi yang sedang dirawat di rumah sakit dan butuh biaya. Makanya ini akan kita bawa. Saya terpanggil saja karena pesan Pak Prabowo sebianto kepada kami sebagai kader giri dan saya sebagai anggota dewan dari Pati Giri dari Serdang ya selalu terpanggil. Ada pesan Pak Prabowo tak bisa kau bantu seribu bantu seratus tak bisa kau bantu seratus bantu sepuluh tak bisa kau bantu sepuluh bantu satu satu muntah kau bisa diam kau di tempat. Nurnengsi orang tua pasien mengucapkan terima kasih kepada anggota DPRD Deli Serdang M. Daniel Ginting yang telah membantu membayar biaya perobatan anaknya selama dirawat di rumah sakit. Untuk mengasah kemampuan dan mengembangkan bakat generasi muda SMK Negeri 13 Medan menjalin kerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara melakukan kerjasama link and match pengembangan sekolah mendengar kejuruan dengan industri dan dunia kerja di SMK Negeri 13 Medan Jalan Seruai Medan Lapuhan kemarin. Kerjasama ini mewujudkan bentuk komitmen dan ikhtikat baik dalam mewujudkan generasi pelajar Pancasila bersama media pembersatu bangsa. Kepala Lembaga Penyiaran Publik TVRI Sumatera Utara Tahrizal mengatakan dalam mendukung anak bangsa mengembangkan ilmu pendidikan nantinya para pelajar SMK Negeri 13 Medan dapat melakukan kerja praktek lapangan sesuai jurusan di TVRI. Kepala Sekolah Sunario berharap kepada pelajar dapat memanfaatkan kerjasama ini dalam pengembangan bakat serta mengasah ilmu yang didapat dari sekolah. Kerjasama ini dimulai dengan penanda tanganan MOU antara TVRI Sumatera Utara dengan SMK Negeri 13 Medan. Terutama mereka ingin membuktikan bahwa satu-satunya di Medan ya yang memiliki jurusan produksi film dan televisi nah ini ingin mengembangkan bakat dengan dukungan dan kolaborasi dengan TVRI. mengembangkan diri ya terutama di bidang informasi dan budaya yang ada di Sumatera Utara khususnya Kota Medan dapat berkembang dengan baik. Pemirsa Perkumpulan Persadaan Marga Harahap Sejagat Raya atau Mahajaya meresmikan Sekretariat Markas Besar Mahajaya untuk dijadikan lokasi operasional serta wadah konsultasi berbagai hal seperti adat-istiadat keagamaan hingga persoalan hukum khusus Marga Harahap Peresmian Kantor Sekretariat Persadaan Marga Harahap Sejagat Raya atau Mahajaya ditandai pengguntingan pita oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan Panusunan Harahap didampingi mantan Wali Kota Medan Rahutman Harahap Kantor Sekretariat Mahajaya yang berlokasi di Jalan Tua Mang Kota Medan ini nantinya akan menjadi pusat perkumpulan serta konsultasi seperti adat-istiadat persoalan hukum hingga persoalan keagamaan Ketua Umum Pengurus Pusat Mahajaya Burhanuddin Harahap mengatakan ada tiga visi penting yang diusung yakni bersatu bersungguh-sungguh dan berdoa mewujudkan potensi mahajaya adalah bersatu bersungguh-sungguh berdoa dalam menggali potensi marahak-marahap segala rakyat untuk bermanfaat kepada bangsa dan negara serta agama jadi pekerjaan ini sesungguhnya adalah panggilan darah yang bermarakah-marahap tidak ada diimitikan kepada kakak-kakak yang lain acara peresmian sekretariat diselingi dengan tahlilan mengenang 40 hari wafatnya Almarhum Khairuhman Harahap serta mempelajari refleksi ketokohan dirinya selama berkiprah sebagai jaksa agung hingga menjadi anggota DPR RI pemirsa diduga saling ejek dan terprovokasi saat berpapasan dua tim paslon calon bupati Tapanuli Utara terlibat saling serang dan bentrok dalam insiden kejadian sebanyak 4 orang yang dinyatakan menjadi korban mengalami luka-luka dua kubu simpatisan dan pendukung paslon nomor urut 1 Satika Sarlandi dan paslon urut 2 JTPDEN Baku Hamtam yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera tepatnya di Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahai Jaya Taput Rabu kemarin malam selain diduga saling ejek saling terprovokasi saat berpapasan sebelumnya situasi memanas terjadi ketika tim paslon nomor urut 1 hendak melintasi kawasan pemukiman warga Kapolres Taput melalui Humas Polres Taput itu Walfon Barimbing mengatakan selain telah menerima laporan dari sejumlah pihak yang menyatakan sebagai korban yaitu 4 warga Desa Nahornop Marsada Kecamatan Pahai Jaya terkait insiden tersebut ketua tim Maksud kami ketua tim pemenangan paslon nomor urut 1 Satika Sarlandi Nixon Nababan mengatakan sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi pihaknya menghimbau agar semua pihak untuk tidak bertindak arogan sehingga dapat menimbulkan konflik sementara itu menurut tim penghubung JTPDEN Rudolf Sirait mengatakan peristiwa tersebut sangat disayangkan hal tersebut bisa terjadi sehingga menimbulkan kekurangan kondusifan di tengah masyarakat selain itu satu unit kendaraan mobil yang mengalami kerusakan saat insiden tersebut untuk penanganan hal tersebut yang JTPDEN sepenuhnya menyerahkan hal tersebut ke proses hukum untuk ditindaklanjuti Jelang penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024 KPU menerima logistik berupa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sobatra Utara Penyerahan logistik untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal dan pemilihan Gubernur Sobatra Utara berlangsung di gudang logistik KPU di Desa Parbagunan Kecamatan Penyabungan Keupatan Mandailing Natal malam kemarin logistik yang diterima KPU berupa surat suara Pilkada sebanyak lima tujuh kotak atau 339.401 lembar dan logistik Pil Gupsu jumlah yang sama dengan Pilkada Madinah dan 2000 eksempler disediakan untuk pemungutan suara ulang sementara perlengkapan logistik lainnya seperti ATK tinta dan formulir salinan sudah diterima sebelumnya Ketua KPU Mandailing Natal Muhammad Iksan Matondang menjelaskan surat suara yang diterima akan dilakukan penyortiran hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh logistik dalam keadaan baik lahlia yang kita terima sesuai dengan DPT ditambah 2,5 persen itu yang kita terima ada 57 poli atau kotak untuk gubernur dan juga 57 poli atau kotak untuk Bupati 01 dan untuk Bupati itu 3,4 3,4 dan 401 kenapa karena tidak beda ya dia kalau surat suaranya itu 339 401 untuk gubernur untuk Bupati juga 339 401 Komisi Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal menetapkan lokasi penyelenggaraan debat kandidat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di luar daerah penetapan lokasi debat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan hasil musyawarah bersama tim paslon masing-masing sesuai dengan peraturan PKPU Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Mandailing Natal Muhammad Ihsan Matondang mengatakan keputusan bersama penyelenggaraan debat kandidat Pilkada Madinah karena berbagai faktor salah satunya gedung serbaguna penyabungan belum memadai saat siaran langsung di salah satu stasiun televisi karena audio atau suara akan bergema atau tidak bagus sehingga pelaksanaan debat kandidat tidak efektif apalagi debat kandidat ini disaksikan seluruh masyarakat secara daring rencananya penyelenggaraan debat kandidat Pilkada Madinah akan dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 di Kabupaten Padanglawas Utara yang dipandu oleh Direktur Lingkar Madinah Rai Rangkuti yang menghadirkan lima panelis dari perguruan tinggi negeri di Kota Medan di dalam itu saja untuk kita jadi peset ataupun pendengar itu suaranya bergema bukan kita bisa memang disitu tapi bahasanya bisa disitu tapi nanti kalau kualitas penyiarannya tidak bagus itulah yang memang bisa secara tempat luasnya juga bisa kita kita beralih ke Kota Binjai pemirsa pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 4 Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi menggelar kampanye terbuka di Kecamatan Binjai Barat dihadiri seribuan masyarakat kemarin dalam kampanye pasangan Amir Hamzah dan Hasanul Jihadi berbohon doa kepada masyarakat dapat melanjutkan kembali program kerjanya di Kota Binjai untuk periode 2024-2029 sejumlah program disampaikan pasangan nomor urut 4 ini diantaranya melanjutkan kembali program pembangunan infrastruktur pendidikan peningkatan lapangan pekerjaan serta membawa Kota Binjai yang religi dan pencegahan narkoba Amir Hamzah juga mengungkapkan program kerja lainnya diantaranya akan memberikan bantuan tunai senilai 1 juta rupiah bagi masyarakat yang mengalami musibah kemalangan usai menggelar kampanye terbuka Amir Hamzah kemudian bersilaturahmi ke salah satu rumah warga yang mengalami sakit stroke untuk memberikan doa serta semangat dan tali asih dan mendoakan kesembuhan serta membantu meringankan beban ekonomi warga yang sakit pemirsa KPU Kota Binjai menggelar acara training of trainer TOT kepada seluruh PT KSO Kota Binjai TOT ini bertujuan agar PPK sebagai fasilitator nantinya dapat memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar kegiatan TOT PPK ini dilaksanakan di Binjai kemarin yang dipimpin oleh komisioner KPU Binjai Arifin Saleh SH Saleh menjelaskan kegiatan ini bertujuan guna memastikan setiap petugas penyelenggara pemungutan suara baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya secara benar Arifin berharap usai diberikan pembekalan TOT para peserta dapat mengerti dan membagikan pemahaman serta pengetahuannya kepada petugas KPPS terkait tiga hal utama yakni tugas pokok dan fungsi dari KPPS pemungutan dan perhitungan suara serta logistik yang akan digunakan untuk pemilu 2024 Apa yang mau kita lakukan terhadap badan ad hoc ini disampaikan kepada PPK untuk diteruskan nanti ke PPS dan KPPS supaya apa-apa yang menjadi tugas dan fungsi KPPS yang sebagai ujung tomba kita di lapangan di tingkat bawah di TPS bisa sesuai dengan agenda dan pelaksanaan secara teknis di lapangan sudah sesuai dengan regulasi yang ada Pemirsa Jelang Pelantikan Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Utara menggelar rapat kerja teknis perbekalan pengawas TPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 Rakernis ini bertujuan untuk persiapan sekaligus memberi materi kepada anggota Panwascam agar dapat menjalankan tupoksinya pada saat dan pasca pelantikan petugas pengawas TPS Panwascam dapat memberikan pemahaman dan keterampilan kepada para pengawas TPS dalam melakukan pengawasan saat berlangsungnya pencoblosan surat suara dan penghitungan suara dengan akurat nantinya Ketua Bawaslu Labura Maruli Sitoris menjelaskan bahwa pelaksanaan BIMTEK bertujuan untuk menguatkan kepada petugas TPS yang akan dilantik pada tanggal 3 sampai tanggal 4 November 2024 dimana nantinya Komisioner Panwascam harus memberi perbekalan dan pengetahuan kepada seluruh petugas PTPS pada saat menjalankan tugas pengawasan pemilihan kepala daerah tanggal 27 Oktober 2024 penguatan kapasitas teman-teman PTPS yang akan dilantik pada tinggal 3 sampai dengan tanggal 4 November nanti akhir artinya teman-teman pengawas kecamatan harus memberikan pembekalan dan pengetahuan yang mempuni kepada seluruh jajaran pengawas TPS yang akan bertugas melakukan pengawasan pada pemilu kepala daerah tahun 2028 sebanyak 748 petugas PTPS nantinya akan bertugas sebagai pengawas di TPS Selabura Pemirsa para buru di Kota Medan berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Sumatera Utara dalam aksinya para buru menuntut kenaikan UMP dan UMK yang tidak pernah naik selama 5 tahun belakangan puluhan buru dari sejumlah serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Sumatera Utara pada Kamis siang dalam aksinya buru meminta kepada pemerintah agar menaikkan upah minimum provinsi serta upah minimum kabupaten kota diketahui aksi unjuk rasa buru ini dilakukan serentak se-Indonesia di Jakarta buru melakukan aksi di gedung MK untuk mengawal tuntutan buru terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau Ombus Lau Koordinator aksi Willy Agus Utomo mengatakan jika provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun belakangan tidak pernah mengalami kenaikan UMP dalam hal ini buru menuntut kenaikan sebesar 8 hingga 10 persen tak hanya terkait upah buru juga menuntut kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk membatalkan Undang-Undang Omnis Bus Lau yang meninjak dan menilai dirugikan dan menyengsarakan buru sebenarnya aksi ini adalah aksi serentak seluruh Indonesia dimana seluruh provinsi pantai buru dan seringkat buru melakukan aksi aksi ini adalah sebagai bentuk pengawalan gugatan buru tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digugat yang hari ini rencananya akan diputuskan untuk itu kami buru di Sumatera Utara menuntut ada 3 poin untuk kami di kantor gubernur hari ini pertama kami meminta tegas kepada Presiden Prabowo Subianto kami berharap dengan gantinya dari Jokowi ke Prabowo ada harapan baru untuk buru yaitu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang mengebiri hak-hak rakyat kecil khususnya kaum buru yang kedua tuntutan kami adalah hari ini di bulan November ini adalah penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum Kabupaten Kota Sesumatera Utara Memirsa korban tewas bertambah menjadi dua orang sementara 16 orang lainnya masih dalam penanganan medis akibat tertimpa pohon tumbang cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang kegiatan Kompas 7 dinyatakan ditutup mengingat labuan batu mengalami cuaca ekstrim korban tewas akibat pohon tumbang di bumi perkemahan Desa N4 Aiknabara Bilahulu Labuan Batu bertambah menjadi dua orang korban Muhammad Firja 11 tahun pelajar kelas 5 SD negeri 25 Bilahilir yang sempat menjalani penanganan medis di RSUD Rantau Prapat dinyatakan meninggal dunia sebelumnya teman satu tenda korban Baby Aprilian Simatupang 11 tahun meninggal di lokasi kejadian pejabat sementara Bupati Labuan Batu Paisal Arif Nasution menyebut jumlah korban meninggal dunia menjadi dua orang sementara 16 lainnya masih menjalani perawatan medis di dua rumah sakit dan pihaknya menyatakan kegiatan Kompas 7 resmi ditutup tentu dari data yang kami terima ada 18 korban anak-anak dan tadi malam kami juga mendengar ada dua anak yang meninggal dunia asibat korban kejadian ini nah ada 15 lagi oh maaf ada 16 anak-anak lagi yang sedang dirawat rumah sakit dan tentunya kami terus memantau kegiatan ini kegiatan yang hari ini kita sudah sepakat untuk dibubatkan tidak ada lagi aktivitas pada hari ini dan sesuai minta Pak Kapores Pak Dandim ini sudah dikosongkan sampai dengan nanti sore diketahui Kompas 7 sendiri diikuti dari berbagai gugus depan di Kabupaten Labuan Batu dan juga Kabupaten-Kabupaten Tetangga di Provinsi Sumatera Utara mencegah adanya suspek rabies di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias saat ini pemerintah melakukan vaksinasi terhadap ternak anjing milik warga vaksinasi rabies terhadap ternak ini dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan desa serta adanya keinginan dan kesadaran warga mencegah penyebaran suspek rabies pada manusia pemerintah desa segera menginformasikan kepada pemerintah kota Gunung Sitoli untuk melaksanakan vaksinasi peserta halnya desa maksud kami seperti halnya desa Ono Sitoli Sivaworoasi dalam kurun waktu hari berturut vaksinasi rabies sudah dilakukan dengan sasaran mencapai ratusan ekor ternak anjing pemerintah pemerintah juga melakukan sosialisasi jika ada ternak anjing yang berkeliaran dan belum diketahui pemiliknya agar diwaspadai dan perlu dilaporkan kepada petugas guna evaluasi di vaksin melalui puskesmas vaksin VAR dan untuk mencegah di desa Ono Sitoli Sivaworoasi inilah kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dalam hal ini bidang peternakan sehingga masyarakat kita di desa Ono Sitoli Sivaworoasi bisa terbebas dari infeksi rabies yang baru-baru ini sudah cukup booming di kota Gunung Sivaworoasi sangat terbantu sih soal biaya sebenarnya kan gratis karena terbantu dari terjadinya rabies telah menyurati dinas peternakan Provinsi Subatra Utara segera mengirimkan obat vaksin rabies karena program tersebut harus dimaksimalkan dan berata ke seluruh pelosok desa pemirsa berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatra Utara dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah Satu Medan berlaku pada hari Sabtu 2 November 2024 Halo Sobat BMKG bertemu lagi dengan saya Fauzia Fitri Damanik perakirawan cuaca BBMKG Wilayah Satu Medan yang akan memberikan informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Sumatra Utara untuk Sabtu 2 November 2024 pada pagi hari diperakirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatra Utara hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di Labuhan Batu Selatan pada siang hingga sore hari diperakirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatra Utara hujan sedang berpotensi terjadi di Batu Bara Labuan Batu Utara Langkat Sedang Pedagai Tapanuli Utara Toba dan sekitarnya pada malam hari diperakirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatra Utara hujan ringan berpotensi terjadi di Asahan Batu Bara Deli Serdang Karo Binjai Medan Tanjung Balai Tebing Tinggi Labuan Batu Labuan Batu Selatan Labuan Batu Utara Langkat Padang Lawas Padang Lawas Utara Tapanuli Utara dan sekitarnya pada dini hari diperakirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatra Utara hujan lebat berpotensi terjadi di Sedang Bedagai dan sekitarnya suhu udara berkisar antara 14-34 derja Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 63-98% arah angin bertiup dari selatan hingga barat laut dengan kecepatan 4-19 km per jam untuk tidak panas atau hotspot di wilayah Sumatra Utara pada pantauan tanggal 31 Oktober 2024 tidak terpantau adanya titik panas diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Lereng Timur Pantai Timur dan Pegunungan Sumatra Utara yang dapat berpotensi terjadinya banjir longsor serta bencana hidrometeologis lainnya demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat dan terima kasih Ya Pemirsa informasi tadi berdutup perjumpaan kita pada program Sumatra Utara hari ini saya Pohabat Budi SR dan saya Ainus Pina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda TVRI Media Pembersatu Bangsa sampai jumpa Terima kasih Terima kasih